Intro Hai Kolumbians, saya Galuh bertemu lagi di DocStory Sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter Kolumbians, kita seringkali mengalami masalah dengan telinga, hidung, dan tenggorokan kita Seperti flu, batuk, dan masalah pendengaran Namun, tahukah kamu bahwa dibalik masalah tersebut Terdapat seorang dokter spesialis yang berperan penting dalam membantu kita mengatasinya? Dalam episode DocStory kali ini Kita akan membahas keseharian seorang dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan bedah kepala leher Dan tugas-tugasnya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan pada saluran nafas atas Nah, di hadapan Galuh kali ini Udah ada dokter inspiratif Dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan bedah kepala leher Atau THTBKL yang berpraktik di Rumah Sakit Kolumbia, Asia Medan Selamat datang, Galuh ucapkan untuk dokter Jerry Tobi MCAT, ORL, HNS, spesialis THTBKL di DocStory Kolumbia, Asia Halo dokter Jerry, apa kabar nih? Halo mbak, Galuh, sehat Sehat ya? Ya, aku di luar sehat Oke, senang sekali ya, karena hari ini dokter Jerry mau meluangkan waktunya Untuk ngobrol-ngobrol santai barengan sama Galuh Nah, mungkin untuk pertama kali nih ya dok ya Dokter boleh dong ceritain juga nih sama Kolumbians Gimana awal mulanya dokter, mungkin perjalanan ya Perjalanan dokter menjadi seorang dokter spesialis THTBKL Oke, hai Kolumbians Saya dokter Jerry Tobi Kalau awal karir jadi spesialis THT tentu kan dari dokter umum dulu ya Oke, awalnya dokter ya Awalnya dari dokter umum Kita sekolah dokter umum dulu Kemudian saya sempat, apa tuh Kerja dulu, praktik sebagai dokter umum Sampai sekitar 4 tahun kali ya 4 tahun berpraktik sebagai dokter umum di rumah sakit umum Terus saya coba untuk ngambil spesialis THT Ngambilnya di, kebetulan waktu itu saya nyoba di FK USU Dan kebetulan diterima di sana gitu Oke Nah terus gimana tuh dok sampai akhirnya dokter itu memilih untuk menjadi spesialis THTBKL Ada beberapa faktor ya Itu juga sering saya kasih tau sama adik-adik kita dokter gitu Kalau ini kalau saya dulu galuh ngambil THT itu antara keinginan dan juga bersifat realistis lah gitu Karena gini, saya punya pandangan dulu ketika saya milih spesialis, dokter spesialis itu bakal seumur hidup dia akan berhadapan dengan penyakit itu Artinya kalau salah pilih di awal kita bakal merasa terpaksa ya melakukan pekerjaan kita sampai seumur hidup Jadi kalau saya dulu Pertama saya suka saya bagi dulu tuh galuh Apakah saya seorang dokter yang suka pegang pisau atau tidak gitu ya Jadi kita bagi dulu Nah saya pahami ketika saya waktu dokter umum, waktu koas dulu praktek sebagai dokter umum itu, pendidikan koas Saya lebih suka itu yang kalau yang membelah-belah pakai pisau gitu ya Nah yang pakai pisau kan sudah terbagi tuh berarti apa Bedah umum, bedah ortopedi, bedah objin gitu ya THT, mata dan lain-lain, bedah saraf Nah berarti saya gak akan pilih tuh penyakit dalam, saraf itu semua, semua itu eksklusi dikeluarkan Jadi saya pilih yang fokus di bedah Terus saya paham tuh, karakter saya orang yang suka gini Antara pekerjaan dengan menikmati hasil pekerjaan itu harus seimbang Jadi saya gak suka tuh misalnya yang pasien tiba-tiba banyak kegawat daruratan Jam 2 malam dipanggil malam-malam Nah saya yang bedah itu saya bagi lagi tuh Mana yang bedah emergensi, mana yang elektif Elektif itu artinya yang bisa direncanakan operasinya Misalnya udah deh, seminggu lagi operasi gitu Kalau yang emergensi kan orang melahirkan misalnya objin itu kan langsung Dan ini harus tiba-tiba juga Tiba-tiba, kita harus hadir secepatnya gitu ya Terus saya bagi tuh, jadi diantara bedah berarti yang objin berarti tidak gitu ya Terus yang bedah umum tidak, bedah saraf, bedah ortopedi itu kan yang banyak emergensi Akhirnya pilihan saya waktu itu THT, mata, bedah plastik, urologi seperti itulah Ini ada emergensi tapi tidak sebanyak yang saya sebut tadi Nah terus karena saya cuma sendiri anak cowok Saya nggak dikasih tuh jauh-jauh dari Medan, dari Sumatera Utara Oke saya sesuaikan, saya realistis aja Lihat di USU apa yang tersedia Tinggal bedah THT sama mata Plastik kan belum ada kan, USU kan Yaudah saya pilih, THT Jadi bukan, gabungan ya Jadi latar belakangnya antara kita realistis di lapangan Apa yang kira-kira bisa kita capai tuh, spesialis apa Dan keinginan tadi, keinginan saya memang jadi dokter yang pegang pisau Operasi gitu Jadi latar belakangnya gitu ya Antara memang kepingin dan juga harus realistis terhadap kondisi di lapangan gitu Oke, nah sekarang kayaknya kita bakalan throwback dulu dikit ya dok ya Nah pastinya kan sebelum jadi dokter spesialis kayak sekarang Dokter tuh jadi dokter umum Dan pastinya sebelum itu kan ada yang namanya koas ya Nah ada nggak sih dok mungkin pengalaman-pengalaman menarik Waktu pas dokter koas Yang mungkin bisa dibilang sampai sekarang itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan gitu Ada, 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 ada satu case ya Oke Sebenarnya banyak case cuman yang lengket sekarang di kepala saya Yang paling memorable ya dok ya Iya, memorable Terus kalau misalnya, kebetulan saya dosen juga Kalau cerita-cerita sama mas siswa saya ceritakan Jadi keingat terus Jadi waktu koas itu Saya koasnya dulu di rumah sakit Peringadi Medan gitu ya Jadi saya jaga IGD Datang pasien dengan ambulans gitu ya kan Hektik Koas, biasa lah koas disuruh gitu ya Koas itu ada pasien dengan Spontan gitu kan Udah angkat Ada, ini keluarga ngasih di tisu gitu kan Ini dok gitu ya Yaudah saya pegang, saya masukkan disini Gitu, sampai di IGD Ini rupanya Mereka nyari Sama siapa tadi matanya gitu Si tisunya itu ya dok? Ternyata di dalam tisu itu mata si pasien Lepas mata Oke Jadi, ya itu di kantong baju kuasa ya Baju-baju putih Saya keluarkan Benar, mata gitu Jadi sampai sekarang saya ingat itu Artinya Saking hektiknya kita gak tau Kita gak nanya-nanya lagi tuh Untuk sekarang lucu Tapi kalau untuk dulu ngeri lah Iya Kita ngeri Kita mata di Kita pegang Gitu kan Compot gitu Itu yang saya ingat Kalau untuk case Apanya ya Kalau untuk Case Kebetulan dulu Di Pringadi itu kan Banyak dari FK yang lain Dari Aceh Sampai Lampung itu rame Banyak disitu ya dok? Banyak dari Aceh Dari Padang ada Dari Lampung ada pada saat itu Jadi kenangan-kenangan Bersosialisasi dengan Teman-teman Calon dokter dari luar daerah Itu juga Itu pengalaman yang Baik juga Oke Dari beda-beda budaya Karena pastinya juga Berrelasi juga ya dok ya Jadi banyak teman Dimana-mana kan Oke Nah tapi kalau misalnya Untuk suka dukanya gimana dok? Mungkin boleh dong Di-share juga nih Sama para Colombians Kalau sukanya Dapat ilmu Udah pasti Dapat pengalaman Terus terang kita Kalau dokter ya Yang paling penting Sebenarnya oke Teori itu penting Cuman-cuman Kalau untuk praktek Itu lebih Dipakai Waktu setelah tamat Jadi koas itu Kita manfaatkan Betul-betul Untuk Dapat ilmu lapangan Mestilah kami Yang bisa dipakai Secara profesional Sukanya kita dapat ilmu Dari guru-guru kita Dukanya Biasa anak sekolah Jadi kalau kita di dokter nih Ya sama-sama tahu Mungkin agak beda dengan Fakultas lain Sistem senior-junior Terus Semi-seni militer Gitu lah Jadi dukanya itu Misalnya Kalau dibilang begadang Ya Kalau koas itu kalong Iya Itu udah biasa Jadi itu gak Sebagai duka sih Cuman Untuk orang yang Pertama kali masuk koas Mungkin terkejut gitu kan Dimarah-marahin Gitu lah Tapi Setelah kita tamat Ya ternyata Pas ngambil spesialis Waktu koas itu gak ada Gak seberapa sih Gak seberapa ya dok ya Jadi dukanya relatif Dukanya koas itu Yang kita setarang itu Kalau kita bandingkan dengan Dukanya waktu PPDS Jauh Jauh ya dok ya Jadi Jatuhnya jadi Gak ada duka Gak ada duka Iya Suka-suka Oke Nah tapi kalau misalkan Kita masih ngomongin soal koas juga ya Apa nih dok pengalaman Waktu di koas Yang bisa dibilang itu Menjadi life changing gitu Buat dokter sendiri Apa ya Mungkin mulai ini ya Mulai dari kuliah mungkin ya Udah ada life changing itu Sebenernya kan Latar belakangnya Saya kan bukan saya yang mau jadi dokter awalnya Oke itu awalnya berarti Dokter gak mau jadi dokter gitu ya Yang suruh saya itu Orang tua Orang tua Oke Saya dulu Pengen jadi pesepak bola Pengennya jadi pesepak bola Jadi pengen jadi pesepak bola Ini boleh cerita Iya boleh boleh dong Terus Orang tua Sampai sakit gitu ya Karena dia pengen Salah satu anaknya dokter Gak ada yang mau Gitu Yaudah makanya saya satu tahun itu Gak ngambil fakultas ke dokteran awalnya Jadi tamat SMA itu Saya gak langsung ambil fakultas Saya ambil sempet informatika dulu Oke Ambil informatika Karena saya gak suka itu dokteran Jadi perubahannya itu gini Setelah di dalam Setelah di dalam Oh ternyata asik gitu Ilmunya terus Mungkin suasana kali ya Suasana teman-teman juga Buat kita waktu itu Enak di dalamnya gitu loh Artinya ada mulai perubahan Mindset saya yang dulu Tidak suka dengan yang Darah atau apa segala macam gitu ya Ternyata setelah di dalam Dulu saya paling Fobia sama kodok Sama kodok? Saya kodok Ternyata setelah masuk ke dokteran Bahan praktek awal itu kodok Jadi kita membelah Itu kan kodok dulu awalnya Kita belajar belah kodok dulu Terus setelah itu kelinci gitu Baru ke bedah mayat manusia Itu merubah juga Itu hal kecil yang bisa merubah Akhirnya saya gak Gak fobia sama kodok gitu Hal-hal kecil itu Terus Cara berpikir Lebih sistematis Entah kenapa Mau tak mau Sistem pembelajaran kami di kedokteran Sampai cara menulis Status pasien itu Mengajarkan kita sistematis Keluhan pasien Terus kita lihat pasiennya Itu merubah Cara berpikir kita Waktu ketemu case Di luar kedokteran Di dalam hidup mungkin ya Di lapangan Oke Nah tapi ini akhirnya nih Apa yang ngebuat dokter Kayak Yaudah deh Ini aku cobain aja Untuk Kedokteran itu sendiri Yang awalnya memang Paya nya sepak bola gitu Itu tadi Orang tua sakit Jadi Tensi Saya ingat tuh Sampai dibawa Dulu ke rumah sakit Elisabeth ya Zaman dulu ya Zaman dulu tuh Itu agak inilah ya Rujukan dari daerah gitu Orang tua kan di daerah Bukan di medan gitu Sakit Gara-gara saya gak mau Masuk kedokteran Oke Oke sekarang Kalo demi Menyenangkan orang tua Segala macam Saya coba tuh Jadi saya dulu Semester 1-2 Itu satu tahun Saya gonrong tuh Itu bentuk Pemberontakan saya aja Oke Oke aku masuk Tapi aku gak suka loh gitu Bentuknya apa Ya saya Oga-ogaan Ke kampus Jam 12 Pakai sendal Soal lo gitu-gitu Gondrong gitu Nah Setelah semester 2 Mulai Pembelajaran kan Sudah mulai masuk Ke topik-topik Kedokteran Karena semester 1 itu Dia belajar fisika Kimia Yang belum menarik Gitu masuk ke Gitu masuk ke Anatomi Pembelajaran tentang Fokus ke kedokterannya Itu semester berapa tuh dok Di 2 2 akhir Dan 3 2 akhir ya Seter 3 Jadi Berubahnya disitu ya Artinya Keadaan yang memaksa Keadaan yang memaksa Dan ternyata enjoy Dan ternyata enjoy gitu Jadi waktu pas semester 1 Itu masih kayak agak sedikit Belum terlalu terparing gitu ya dok ya Kita masih curi-curi kok Untuk ini Keluar Keluar apa Itu tadi Kuliah gak kuliah Kuliah gak kuliah Kawan udah keluar Kita baru nyampe kampus Kehidupan kita di kantin Itu juga pake sendal ya dok Ya datanya ya Itu hanya bentuk pemberontakan Aku gak oke loh Sebenarnya gitu Oke Tapi jadinya lama-lama Tertarik juga ya dokter ya Nah sekarang mungkin kita Bakalan beralih soal THT BKL Nah itu sebenarnya apa sih dok THT itu THT BKL itu kan Salah satu jurusan lah Kita bilang ya Jurusan di kedokteran Yang membahas Spesialisasinya Di telinga Hidung Penggorokan Nah sekarang ini Bedah kepala leher ya Udah dimulai Udah lama sih sebenarnya Tapi di Indonesia ini ya Relatif baru BKL nya Di Apa Di Difokuskan gitu ya Dulu kan tahunnya pasti THT Galuh kan Iya THT aja Kan gak ada BKL Makanya kadang itu Banyak orang bilang itu Kalau untuk BKL nya Sekolah lagi gak gitu kan Orang nyangka itu Ngambil BKL nya Sekolah Enggak itu udah Satu paket Itu loh THT BKL itu Fokusnya disitu Jadi kalau Simpelnya saya sama pasien bilang Pokoknya ini Kesini Urusan kami tuh Nah gitu Oke THT BKL Nah tapi kalau misalnya Untuk pasien dari THT BKL sendiri Itu dia relatif Orang yang umurnya cukup tua Atau mungkin Anak-anak juga ada dok Kebanyakan Banyak tuh Kasusnya kalau anak-anak Bisa kena alergi ya Alergi Rhinitis alergi Flu-flu Berkepanjangan Flu Itu Makanya sekarang itu Di THT itu sudah ada Sub spesialisasi yang baru Jurusan yang lebih sub lagi Namanya pediatrik THT Oke Khusus untuk anak-anak Gitu Untuk kasus dewasa Banyak juga Sinositis gitu ya Terus Kasus keganasan Tumor Pada orang tua Oke Nah tapi Yang paling sering dokter tanganin Itu adalah pasien Yang mengidap Penyakit apa tuh dok? Saya ambil case Karena gini Case THT itu beda-beda loh Tiap daerah Di Kalau mungkin dia di perifer ya Kalau di daerah-daerah itu Mungkin kita masih sering dengar Apa bahas awamnya Teleran tau gak ya? Teleran itu Yang di telinga ya? Telinga yang keluar cairan Oke 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 Teleran itu Itu di perifer banyak Tapi aku mulai Ini ya Masuk Kolombia ini Belum pernah ketemu Pasien yang gitu Oke sama sekali dok? Ya karena memang kenapa Secara Secara Wilayah Secara sosialnya itu Penyakit-penyakit itu kan Ada yang memang Faktor sosial ekonomi Kelas menengah ke bawah Terus faktor lingkungan Gitu ya Sering mandi sungai gitu ya Bisa buat infeksi Cuma di medan ini Khususnya di Kolombia Kita jarang tuh Kasus-kasus teleran Telinga tadi Yang lebih sering itu Kasus hidung Hidung? Sinusitis Sinusitis oke Jadi kalau ditanya Kasus apa yang terbanyak Tergantung THT nya dimana tuh Tergantung THT nya dimana ya dokter ya? Di daerah atau di kota besar Kalau kota besar itu udah Udah sering itu ke Masalah hidung tuh Masalah hidung Oke Nah tapi tadi dokter juga udah nyebutin Kayak teleran itu biasa Kalau disini jarang ya dokter ya? Hampir jarang lah Dibandingkan dengan hidung ya Oke Nah itu tapi Faktor utama penyebabnya itu biasa apa sih dok? Yang telinga Ada infeksi hidung bisa ya Infeksi? Jadi kita kan Dari hidung ke telinga Itu ada saluran dong Jadi kalau sering infeksi hidung Anak-anak kan sering kan misalnya flu Umur 1-10 tahun anak-anak sering flu lah Flu, amandel, batuk Itu bisa buat infeksi di gendang telinga Di gendang telinga Infeksi gendang telinga itu Kadang dia berair Yaudah pecah gendang telinganya Teleran lah dia Oke berarti itu dari gendang telinganya yang pecah itu ya dok ya? Iya infeksi Itulah istilah awamnya pecah lah gitu Pocor gitu ya Oke Nah sekarang kita bakalan beralih soal sinusitis ya Nah mungkin boleh dong dok kasih tau juga Sinusitis itu sebenarnya penyakit apa sih? Jadi sinusitis Gini-gini Orang sering salah gini Aku ada sinus gitu Kalau sinus aja kan bukan penyakit tuh Sinus itu nama rongganya Kita kan ada beberapa Misalnya ada di titi Itu sinus Sinus Istilah kami sinus maksila Dia di titi Terus di pangkal hidung Terus di depan ini frontal Ada spenoid gitu ya Itu nama tempatnya Ketika tempatnya itu infeksi Tambah lah tisnya tadi Sinusitis Artinya apa? Berarti pengertiannya secara perdefinisi katanya itu Infeksi pada sinus Nah jadi Di masyarakat sering Dok aku ada sinus Ya memang ada gitu loh Ya memang ada Memang ada Semua manusia harus punya sinus Tapi harus lengkap Dia sinusitis Tadi kan baru nanya sinusitis apa Yaudah infeksi pada sinus Infeksi pada sinus Tapi kalau sinusitis sendiri itu dok Itu bisa terjadi karena keturunan gak sih dok? Tidak Tapi salah satu penyebabnya Ada yang keturunan Jadi gini Sinusitis itu kan penyebabnya banyak Ada yang Kan ada tengah hidung kita ini Septum istilah kami Ada yang bengkok Buat tersumbat hidung Terus ada yang Kerang hidungnya Atau pohon kanya gede Nah salah satunya Renitis alergi Itu salah satu Salah satu dari beberapa Penyebab sinusitis Renitis alergi Ini yang keturunan Oke Ya jadi bukan sinusitisnya Yang buat Salah satu penyebab Sinusitis Ya itu alergi tadi Si alergi itu tadi Si alergi itu yang keturunan Gitu loh Bukan sinusitisnya Salah satu penyebabnya yang keturunan Nah tapi kalau misalkan untuk sinusitis nih dok Ini kita bisa tandanya gimana sih Atau mungkin ciri-cirinya dokter boleh kasih tau nih Gampangnya gini Ada orang hidung tersumbat Terus ingusnya kental Kayak nanah lah Kadang-kadang ada putih, kuning, hijau Tergantung penyebabnya bakterinya apa Hidung tersumbat Ingusnya kental Terus mulai ada bau-bau busuk Bau bangke Gak nyaman gitu ya Tapi yang dicium si penderitanya Bukan orang di sebelahnya Bukan orang di sebelahnya yang cium bau Enggak Dia yang ngerasain sendiri Ini kayak bau-bau bangke lah Ada bangke gak disini Padahal kawan-kawannya bilang gak ada tuh Nah gitu Ada bau busuk Terus nyeri pada lokasi Tadi kan kita bilang sinus kan ada beberapa Ada beberapa Kalau dia sinusnya disini Mulai berat tuh disininya Terlokalisir nyerinya Jadi kalau kita biasanya orang THT itu bilang Kan kadang pasien kan gak ngerti Dok saya sakit kepala Kami biasanya suruh tunjuk dong Kepala yang mana Yang bagian mana Karena itu menunjukkan lokasi dimana Kemungkinan sinusitisnya kejadi Kalau dia bilang disini dong agak sakit Berarti sinusitis frontalis Sinusitis di kepala Sinusitis di kepala Itu salah satu Terus apalagi Kalau dia yang akut Akut itu kurang dari 3 bulan Ada kadang dia demam Pasiennya demam Itu sih yang paling sering itu Itu tadi Dia hampir mirip kayak influenza Influenza Hampir mirip gitu Cuman kalau untuk memastikannya Gak bisanya ngobrol-ngobrol gini Iya Apa dilakukan Foto Nanti di ronsen dia Di CT scan Di situ Dia nusah pastinya harus dengan CT scan Oke Atau foto ron Harus dilihat dulu ya doknya pasiennya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak telepon Gak lu Gak bisa Sinusitis nih gitu ya Saya sering terima pasien gitu Dok Saya tahun lalu dibilang sinusitis Jadi dia datang sama kita itu Bilang dia bahwa dia sinusitis Sinusitis Sudah pernah foto Belum Jadi tahunya gimana Cakep-cakep sama dokternya Gak ada Itu bukan sinusitis Tapi mungkin gejala sinusitis Harus ada gejalanya Terus memastikannya itu tadi Lalu dengan foto Harus di foto ya dokter Gak bisa dengan omong-omongan aja Nah tapi kalau sinusitis sendiri Itu cara mengobatinya gimana tuh dok Mengobatinya kita ada sistem Ada SOP nya lah gitu ya Tentu pertama kali kan Cari penyebabnya Oke Cari penyebabnya kenapa Kita gak mau hanya menyelesaikan sinusitisnya Kenapa Nanti sinusitisnya sembuh Penyebabnya tidak kita kelola Balik lagi tuh Nah kalau untuk sinusitisnya Kita kasih pengobatan Misalnya dengan obat gitu ya Ada obat makan Antibiotik Terus ya kan obat-obat Flu lah Melapangkan jalan napas Terus ada obat semprot Itu dua minggu Dua minggu Sampai empat minggu Kita terapi dengan obat Kalau misalnya Kurang gejalanya Nanti Tapi dengan foto tadi Kita foto ulang Kalau Kita bandingin sama yang foto pertama Yang pertama Pertama datang kita foto tuh Setelah kita obatin Kita foto lagi Untuk membandingkan Perkembangannya gitu ya dokter ya Kalau ternyata udah kosong Itu bukan indikasi operasi Tapi kalau ternyata masih ada Itu harus di operasi Dikeluarin Harus di operasi Harus di operasi Operasinya itu tadi Tidak cukup hanya operasi Untuk sinusnya sendiri Enggak Penyebabnya juga Misalnya Ininya bengkok tuh Yang bengkok ya dilurusin Supaya jangan berulang lagi sinus Oke Tapi kalau misalkan sinusitis itu Kayak dibiarin lama-lama Atau mungkin Gak diobatin Itu berbahaya gak sih? Berbahaya Tapi zaman sekarang Gak mungkin Gak mungkin Dulu akses kita terhadap Antibiotik kan susah ya Zaman dulu ya Susah dapat obat Jadi kalau ada orang sakit Ya dibiarin aja gitu Gitu kan Kalau sekarang konyol Karena kenapa? Gejalannya sangat tidak nyaman Dan menyakitkan Jadi gini Dia bisa komplikasi kemana-mana Bisa ada ke mata Kadang dia buat infeksi juga Di sekitar mata Bisa nanah gitu ya Bisa ke kepala juga Gitu ya Sebelum sampai ke kepala itu Pasti dia udah Merasakan nyeri hebat Dan pasti ke dokter Akses ke dokter Gak harus ke rumah sakit besar Ke puskesmas kan bisa gitu ya Ketika dia udah dapat antibiotik Gak sampai ke komplikasi Yang kita takutkan Jadi sudah sangat jarang lah Kasus-kasus sampai bisa buat infeksi Sampai ke kepala gitu Jarang Oke jarang ya dok ya pastinya Nah sekarang kita bakal tanyakin Soal vertigo Nah itu vertigo ada hubungannya gak sih dok Sama telinga? Iya Jadi Selama ini kan Tahunya kan kalau vertigo itu Di saraf Karena memang Kadang orang kan ke dokter saraf Jadi Ada hal-hal Di masyarakat ya Pemahaman Kalau saraf itu udah pasti otak Padahal tempatnya bukan di otak Jadi kan vertigo itu kan permasalahannya Di bagian dalam telinga Di bagian dalam telinga? Jadi telinga itu ada tiga-tiga Apa sekilas aja Telinga itu ada tiga-tiga bagian ya Telinga luar Daun telinga kita sampai Liang telinga kita Itu telinga luar tuh Telinga tengah itu Gendang telinga Telinga dalam ini Yang tadi kita cerita ini Jadi di telinga dalam ini Tempat pusat keseimbangannya Manusia Jadi bukan di otak Itu sebenarnya Jadi di keseimbangan Kayak vertigo tadi itu Ada di saraf keseimbangan Yang di bagian dalam telinga itu Kadang permasalahannya disitu Oke berarti ada hubungannya Memang ya dok ya? Memang ada hubungan Tapi bener gak nih dok Kalau misalnya vertigo itu Dia bisa sembuh total? Vertigo itu Lagi gini Banyak loh penyebab Vertigo Tergantung Iya Penyebabnya Tergantung penyebabnya juga gitu Ada orang yang vertigonya Karena perubahan posisi Ada yang Tiba-tiba aja Tiba-tiba hilang gitu Ada yang idiopati Gak tau kenapa gitu Jadi tergantung penyebabnya Tergantung penyebabnya Tapi yang mungkin paling sering Dialamin sama pasiennya dokter Itu karena apa tuh dok? Kalau di THT itu Yang sering dikirim ya Karena Agak abu-abu zonanya Kalau vertigo ini Kadang dokter saraf pegang Dokter THT pegang Yang sama kita itu Ada namanya BPPV Bina yang proximal Posisi vertigo Vertigo nya itu Karena perubahan posisi Gak lu Misalnya dari Tidur Mau diri Oyong Oyong Oke Dari duduk Pokoknya perubahan posisi aja Kalau dia Dia enggak Gitu loh Itu biasanya Di THT yang pegang itu Oke Nah tapi nih Dokter sendiri Sebagai Dokter spesialis gitu ya Ini untuk terakhir kali Menangani kasus apa tuh dok? Columbia ya Di Columbia Operasi FES sih FES Operasi hidung FES itu Functional endoscopic sinus surgery Operasi kita Pakai teleskop Jadi enggak ada Jadi operasi hidung sekarang kan Bukan kayak zaman dulu Yang di Belah Di apa gitu Kita pakai endoscopy Pakai teleskop Masuk ke dalam hidung Yaudah kita operasi dalamnya Jadi tanpa bekas gitu kan Minimal invasif lah Kemarin kasus apa Kasus sinusitis Sinusitis juga dok? Minggu lalu ya Minggu lalu Dan itu sinusitis yang memang harus dioperasi berarti ya dok? Tetap kita prosedurikan Obati dulu Kalau enggak Sudah Kita operasi Oke Tapi mungkin dokter boleh juga nih kasih tau para Colombians Kayak pengalaman Kasus apa nih yang paling rumit Yang pernah dokter tanganin Apa ya Paling rumit ya Paling rumit Paling rumit tapi berhasil gitu Iya bener Karena ada rumit gagal kan kirim Apa ya Karena gini Kerumitan itu kan Salah satu penyebabnya Masalah Ketersediaan alat Kami Operator itu biasanya Kesulitan ketika alat enggak mendukung Alat operasinya enggak mendukung gitu ya Tapi kalau di Colombian Jadi saya Galuh Tiga tahun Hampir empat tahun itu di daerah Di daerah T.H.T nya Dengan keterbatasan alat gitu ya Jadi saya Prinsip saya enggak ada rota nakar pun jadi Jadi kadang saya nyiapin alat sendiri gitu Segala macam gitu ya Kesulitan itu saya dapat di daerah Kasus-kasus sinusitis yang kita bicara tadi Itu sangat sulit kita kerjakan di daerah Karena itu alatnya Kadang kan teleskop yang saya bilang Fast tadi itu kadang dia mati gitu Karena speknya bukan untuk operasi Speknya spek yang dari poli saya bawa Hanya untuk pemeriksaan saya bawa Tapi kan itu tadi Enggak ada rota nakar pun yang penting Pasien sembuh Saya pakai kadang mati Itu kesulitannya Tapi kalau di Colombian saya Gitu nyampe disini Apa ya Kayak euforia gitu Maksudnya Kok difasilitasi semua Semua lengkap gitu Jadi saya pun kerjanya enak gitu Terus sekarang saya Nyaman lah karena Udah biasa kerja yang Yang dengan keadaan Perlengkapan yang biasa Tiba-tiba difasilitasi yang itu Enak lah Jadi kalau ditanya Apa kesulitan Kesulitan ketika kita mengerjakan sesuatu Alatnya gak mendukung Oke Iya berarti alatnya memang bener-bener Ngebantu banget ya Itu udah pasti Bagi operator itu Udah pasti Oke nah Tapi kalau untuk akhir-akhir ini dok Ada gak sih penyakit EHT-MBKL Itu yang lagi happening gitu Lagi happening Sekarang kasus tumor nasofaring ya Oke Tumor nasofaring Tumor nasofaring itu Jadi kalau secara posisi kan Ini hidung nih Paling belakang hidung Sampai tembus ke dinding Itu namanya nasofaring Nasofaring Iya Ada tumor disitu Ada tumor disitu Kalau terbaru ya Kalau saya gak salah itu Untuk seluruh tumor di badan itu Dia masuk lima besar Setelah sia cervix Sia payudara gitu-gitu ya Untuk tumor Di bagian THT Kasus tumor di THT Dia nomor satu Paling sering Nasofaring Tumor kan banyak di THT Iya bener Mau tumor telinga Tumor mulut gitu ya Yang paling banyak itu Kasus tumor nasofaring Terus dia susah juga loh Karena kenapa Keluhan pasiennya Kayak orang flu Gidung tersumbat Oke Kita sangka flu ya Kita kasih obat flu Segala macam Ternyata tumornya makin gede tuh Nah taunya Gimana Kalau di Kolombia Pasti dapat Kenapa Kita punya endoskopi Pasti ketawa Langsung masuk Masuk alatnya Oh ada tumor tuh Nah yang saya bilang Di daerah tadi Di daerah kan Belum semua punya alat Itu rumah sakit Kadang kita Ngobatinnya Ngobatin Apa Flu City scan Gak ada Gitu ya Jadi Itu yang membuat Tumor nasofaring ini Sekarang Kadang sudah stadium 3-4 Kita jumpain Sudah bengkak dulu Disininya Karena dia Jadi penyebaran tumor nasofaring itu Ke leher Jadi Kita biasanya Ngeh gitu Ketika sudah bengkak di leher Baru kita kirim Sudah stadium 3-4 Sudah telat Sudah telat ya Sekarang kasus yang agak Menarik sekarang ya Penanganannya Karena sudah secara Kuantitas Jumlah pasiennya banyak Tapi itu penyebabnya Apa tuh Ya kayak Tumor yang lain ya Zat kimia Tapi dia punya spesifik Kalau tumor nasofaring Jadi biasanya kita Tanya gini Tinggal di mana Kalau dia di daerah pesisir Kita harus curiga itu Kenapa gitu Ternyata salah satu penyebabnya Ikan asin Ikan asin Oke Ikan asin itu Gara-gara gini Proses pembuatan ikan asin Kan dijemur tuh Dijemur Dijemur matahari gitu ya Proses penjemurannya tuh Membuat dia menjadi Karsinogenik Karsinogenik itu bersifat Karsinogen Bersifat Membuat kanker gitu Makanya di Cina itu yang banyak Di daerah pesisir Cina itu Kasus paling banyak Di dunia ini di Cina Di daerah pantai gitu Jadi kita tanya itu Di mana tinggal Di pesisir nggak Terus kita tanya Sering makan ikan asin nggak Yang dibakar-bakar Itu paling banyak penyebab Tumor nasofaring Di samping yang kita Dijakimia Indomie lah Apalah cepat saji Fast food Berarti itu mempengaruhi juga ya dokter ya Mempengaruhi Tapi apakah tumor nasofaring Banyak terjadi di Indonesia Jadi dok khususnya mungkin di Medan Dan juga sumut lah Lumayan ya Tapi saya nggak dapat Angka pasti terbarunya Yang bisa saya kasih data itu Nomor satu Dari tumor seluruh THT Itu tumor nasofaring Angka untuk Terbarunya saya nggak dapat Yang sekarang ini Mungkin ada yang Harus ada yang Deliki lagi kali ya Untuk jumlah Pasti Nah tapi itu ada nggak sih dok Mungkin yang perlu diperhatikan juga Sama para kolombian Supaya mereka itu Ya lebih memeriksakan diri mereka Untuk supaya Terhindar dari tumor nasofaring Itu sendiri Nah gini Untuk kolombian semua Ada gejala Gejala khas Tumor nasofaring Dari segi posisi Karena dia dihidung Pasti dia punya keluhan dihidung Bisa tersumbat atau berdarah Salah satu ini Tersumbat atau berdarah Dari segi posisi Dia dekat ke telinga Ke telinga Pasti ada keluhan telinga Mau dia nyeri telinga Atau terasa penuh telinganya Dari segi posisi Dia dekat ke mata Nanti pasiennya mengeluhkan Pandangannya kayak ganda Kayak liat galuh itu dua orang Oke Karena dia dekat ke kepala Dia bisa buat sakit kepala Itu gejala awal tuh Nah jadi saya ulang Pertama pasti ada gejala hidung Ya Otomatis dong Karena dia dihidung kan Dihidung banyak mereka Apa gejala dihidung Tersumbat berdarah Dia dekat dengan telinga Apa keluhan di telinga Terasa penuh Berdengung Atau nyeri Yang ketiga Kemata Pandangan kabur Atau ganda Yang keempat Dekat dengan kepala Nyeri kepala Terus Sama satu lagi Di samping gejala yang ini tadi Ada benjolan disini Jadi Kalau udah ada benjolan disitu Kita termasuk telat Itu mendianosanya Itu yang saya bilang tadi Sudah stabil gigil Ke atas loh Kalau udah disini Kalau bisa sebelum Dia ada benjolan disini Dengan gejala yang tadi itu Udah harus kita waspadai Gampang kok Artinya Kan biasanya orang Kalau flu ya Membedakan dengan flu Flu kan hidung tersumbat aja Galuh kan kalau flu kan Hidung tersumbat aja Hidungnya tersumbat Gak mungkin lah Misalnya galuh hidung tersumbat Terus pandangan ganda Terus Kalau telinga bernih Oke masih sering lah Flu itu Jadi Harus curiga Dengan gejala-gejala yang tadi Oke Nah tapi mungkin Buat kolumbians nih dok Yang pengen konsultasi Sama dokter Jerry Boleh diinfoin dong Ini jadwalnya kapan aja Dan jam berapa aja Oh jadwal Per kita ngobrol ini Karena jadwal bisa berubah-berubah Iya bener-bener Nanti kalau ngomong pasti Telepon kolumbia aja Per kita ngomong ini Jadi galuh jadwal saya itu Di kamis sampai sabtu Di pukul 9 pagi Sampai 3 sore Oke Nah Dan tadi itu Obrolan galuh Barengan sama dokter Jerry Dan tadi kita udah ngebahas juga Beberapa Penyakit-penyakit ya dok ya Dan juga pengalaman dari dokter Jerry Jadi untuk kolumbians Yang penasaran Kira-kira selanjutnya gimana Jalan kemana-mana Oke Ini selain dokter Jerry Sebagai seorang dokter spesialis ya Mungkin boleh dong dok Di share juga Ini hobi dan kegemarannya Kalau waktu luang Itu ngapain dok biasa Apakah main bola Ya Banyak ya Banyak ya dok Jadi kalau disuruh milih Susah yang paling hobi ya Tapi yang pasti Musik suka Musik suka Jadi Sampai sekarang Sampai sekarang saya masih aktif Masih aktif buat lagu Masih nge-band juga Kita punya band THT Oke Punya band Ya di FK Usu itu Kita punya band THT itu Kemudian Saya suka olahraga juga Basket Apa Lari gitu ya Standar lah Sepedaan Oke Kemudian Saya suka ini Saya suka koleksi buku Koleksi buku juga Saya suka buku gitu Dan juga punya band tadi dok ya Iya Nah itu punya band dari kapan tuh dok Mulai saya kuliah Jadi gini Dulu masuk THT Saya gak tau tuh Di THT itu ada band Jadi ada Prof Prof Del Fitri itu Guru kita disana Saya justru taunya setelah masuk Setelah masuk Perkenalan Jadi kan kalau semester 1 Kan harus perkenalan diri Dulu ada di salah satu hotel Kita perkenalan gitu kan Yaudah Sebelumnya belum pernah ketemu sama Prof Del Fitri itu Jadi Disuruh nyanyi kan satu-satu Gitu saya suruh nyanyi Selesai nyanyi Dipanggil Oke Panggil Kamu sini Catat 10 lagu kesukaan Hari Rabu kita latihan gitu ya Saya bingung Latihan apa Prof Band Ternyata punya band Ternyata punya band Jadi dari semester 1 Saya sudah ngeband Di THT itu udah lama Nah tapi itu megang instrumen apa tuh dok Apakah vokalis Saya bokalis aja Vokalis ya Oke berarti dokter ini suaranya bagus ya Bisa nyanyi Bisa nyanyi Pintar gak Kalau pintar aku udah ikut Indonesia aja Kita selalu nyanyi nih Eh nyanyi dikit boleh gak dok Gak boleh ya Aku malu Aku malu Oke ini karena banyak kamera ya dok ya Ini kalau gak mau loh dok Aku kalau ada kamera ini Jadi dia gogi ya dok ya Nanti di behind the skin aja Behind the skin aja Nanti kita dengerin dokter Jerry nyanyi ya Oke Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal musik dikit nih Karena kan dokter ini Ternyata suka musik dari dulu Itu dengerin genre apa tuh dok Paling sering Paling suka Itu saya suka rock tapi yang British ya Suka rock tapi yang British ya Oke contohnya Kayak court play Oasis dulu Jaman dulu ya Jaman dulu Pas jaman itu Orang masih suka GnR gitu Guns Roses Oke lah itu udah pasti Kalau itu udah pasti queen segala macem Saya mulai beralih Untuk teman-teman saya Di lingkungan saya Saya udah mulai beralih ke Britishnya gitu Ke Britishnya Jadi sampai sekarang Lebih terpengaruh ke Britishnya Oke Tapi kalau sekarang masih dengerin Rock play atau Oasis dulu Pastilah Itu lagu wajib Oh oke Itu lagu wajib Jadi kalau di TAT itu Kalau lagu pembuka Pasti fix you Masi fix you Oke Ini dokternya said boy Bagaimana ya dengerinnya fix you ya Oke sih ini karena dokternya Bisa nge-fix orang gitu ya Enggak Cuman kebetulan Lagu fix you ini Bisa dibawakan Jadi gini Kami ada Ada-ada Yang saya bilang Prof. Delvitri itu kan Dia seksopon Jadi ada ruang Dia di lagu itu Bisa masuk seksoponnya kan Waktu yang di awal-awal Lagi itu kan Bisa masuk Part seksoponnya Part seksoponnya Bisa masuk Karena kan dia sedih Gitu kan Bisa masuk disitu Lebih disitu sih Sebenarnya pemilihannya Biar semua dapat jatah Semuanya dapat jatah Nah tapi Apanya dokternya juga ada Youtube channelnya ya Bener gak dok Enggak serius Enggak serius Enggak serius Karena gini Saya sudah lama main Youtube Sudah lama lama main Youtube Sebelum-sebelum Mampennya udah Youtube Mulai dari Kuliah ke dokteran Saya PPDS Masuk gak Saya punya Youtube Motivasinya Hanya itu aja Biar Biar ada aja Disitu Biar gak ilang Biar gak ilang Jadi Saya buat juga Video klipnya Sempat adalah Beberapa video klip juga Tapi kan gak diseriusin Oke Hanya tempat Persinggahan karya aja Persinggahan karya Is kontennya apa tuh dok Kalau boleh Ada nyanyi aja Nyanyi aja ya Kebetulan saya buat Video klip lah gitu Video klip-video klip Lagu saya Saya nyanyinya buat sendiri Lagu sendiri Buat sendiri? Ada juga dok? Ya memang Di Youtube itu Lagu saya sendiri Ciptaan sendiri gitu Oke Tapi boleh dong dok Di share juga Nama Youtube channelnya Ini apa nih Biar kolumbian Sepada mampir ya Soalnya subscribernya Dikit malu Mau promosi Malu mau promosi ya dok ya Aduh parah gak apa-apa nih Kayaknya kolumbian Sebanyak yang kepo nih Sesuai nama aja Jerry Tobing Oke Jerry Tobing ya Oke Jangan lupa untuk like Comment dan juga subscribe ya dok ya Mana tau bisa ini ya Penghasilan tambahan ya Iya bener dok Jadi nyambi ya dok ya Selain jadi dokter Juga jadi Youtuber gitu Oh gak dok? Gak Gak mau Saya dulu sering dapat pertanyaan gitu Tapi kita dulu kan bukan Youtuber Iya bener Dulu saya Tau ini gak ya Mungkin ada yang agak Band ngetop di Medan Mungkin kayak sinar band gitu ya Oke Mungkin orang Raja tau lah Iya semua-semua dengerin Itu kan kawan-kawan semua tuh Kawan-kawan semua Dulu kita sempat dulu Emad Live Wanted Masih tau gak Emad Live Wanted Dulu Kissnya kok Kiss kok gak salah ada juga Itu sponsornya Jadi suruh buat lagu Jadi saya masukin lagu itu Itu pertanyaan dong Kan saya dokter waktu itu Kalau ini berhasil Mau jadi dokter atau artis Saya gak ragu jawabnya dokter Dokter Yes Karena kita udah tau Artis ini kan Kayak ada Masa ininya ya Masanya bener Sementara dokter sampai mati loh Iya bener-bener Iya kan profesi sampai mati Saya realistis aja gitu loh Ya Mungkin kita ternyata 10 tahun Gak semuanya kayak dewa kan Gak semuanya kayak padi kan Gak semua gitu Beda-beda ya rezekinya ya dokter ya Terus saya menganggap Kita kan gak sehebat mereka Saya kan hanya mengisi-mengisi Waktu luang aja sih Oke Berarti ini tetap yang namanya Hobi juga ya dokter ya Makanya gak hanya ke hobi Bukan profesi Oke Nah tapi untuk dokter Jerry sendiri Apa nih target yang belum tercapai? Target Gini gak loh Aku banyak maunya ya Maksudnya gini Banyak maunya gini Pingin semuanya di pendidikan maksimal Di pelayanan maksimal Kalau disuruh milih aku gak bisa Gitu loh Sekarang yang lagi kita kejar Aku lagi kuliah nih Lagi ada 3 kuliah sekaligus Lagi ngambil S3 Lagi ngambil sekolah MHKS Magister Hukum Kesehatan Sama ini coba konsultan onkologi Tumor tadi Ini lagi berjalan nih Jadi apa yang mau dicapai Doa saya segera selesai yang tiga-tiga Itu yang dalam waktu dekat Mau saya selesaikan Nah dan sekarang kita bakalan Masuk ke mitos dan fakta ya dokter ya Jadi Galuh nanti bakalan Ngasih satu pernyataan Dimana dokter Jerry harus kasih tau Apakah pernyataan dari Galuh itu Adalah sebuah mitos Atau sebuah fakta Dan jangan lupa juga Untuk disertain alasannya Oke Siap? Oke Yang pertama Kelinga berdengung selalu merupakan Tanda bahaya Itu mitos atau fakta? Tanda bahaya Bisa iya bisa enggak Bisa iya bisa enggak Karena topiknya tadi bahaya ya Iya benar Karena telinga berdengung Ada namanya Idiopatik aja Gak ada tau tiba-tiba Nih Hilang sendiri Itu fisiologis aja gitu kan Ada dia sebagai sinyal Bahwa ada terjadi infeksi di telinga Tapi gak ya cerita kita bahaya tadi Tapi ada sinyal bahwa ada penyakit tertentu Oke Penyakit infeksi di telinga gitu kan Kata bahaya ini yang harusnya kita tau bahaya Apa dulu apakah menyebabkan kematian Kan bahaya itu kan relatif gitu loh Ada orang yang sakit teleran itu udah sama dia bahaya Bahaya Sama kita itu ya biasa aja Kasus yang kita tunggu sehari-hari kan Misalnya gitu gitu loh Jadi Kalau boleh koreksi bukan bahaya sebenarnya Apakah itu tanda sebuah penyakit di telinga atau apa Ya Ya Salah satunya Karena itu salah satu gejala penyakit telinga Oke Next ya dokter ya Menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga Dapat menyebabkan kerusakan pada gendang telinga Dan memperburuk masalah pendengaran Apakah itu mitos atau fakta 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 Oke Tapi gini dulu ada tapinya Ada tapinya Jadi kan Yang telinga itu ya Sekitar 2-3 cm Mungkin segini kali ya Kedalam itu baru ketemu gendang telinga Kalau cuma di luar kan gak ada masalah Ya Yang sering itu kan kita korek Sebelum sampai ke gendang telinga Sebenarnya galuh Itu Dia sudah nyeri tuh Biasanya orang kalau misalnya ketusuk gendang telinga Itu karena kesenggol Kesenggol atau dia tetap leset gitu lah Oke Sampai masuk ke dalam ya Tapi ketika Ketika misalnya galuh nih Korekuping Pas sakit itu Itu belum gendang telinga tuh Itu masih Itu masih di Di hampir 2 per 3 bagian dalam tuh Sudah ada sinyal Karena kenapa Ada tulang disitu Tulang kita Sebelum sampai gendang telinga Kita sudah merasakan nyeri tuh Kan aneh Kalau udah nyeri Kita malah kita masukin Iya bener Jadi sebenarnya yang buat Gendang telinga bocor itu Bukan faktor kesenggajaan Bisa jadi karena Kesenggol atau apa Nah Kalau sudah dia bocor Pasti Pendengarannya terganggu Oke Pasti Bukan hilang Itu itu Bukan tuli total ya Hampir 40 desibel Berkurang Suaranya Jadi selalu Penurunan pendengaran Bukan hilangnya pendengaran Penurunan pendengaran Itu kan beda ya Benar Penurunan pendengaran Oke next Benjolan di leher Selalu merupakan Tanda kanker Apakah itu mitas Atau fakta Perdefinisi kanker Dianggap Masyarakat kan Jadi gini Asal ada benjolan Kanker gitu Jadi kanker itu kan Sebenarnya tumor ganas Jadi kan tumor Kan ada dua Tumor jina Sama tumor ganas Yang dibilang Kanker galuh Barusan ini Itu tumor ganas Nah bisa aja tumornya jina Benjolan juga Oke Jadi kan istilah benjolan Itu kan hanya Bahasa latinnya lah Bahasa latin benjolan apa? Tumor Tumor Kita bagi lagi nih Tumor jina Apa ganas Jadi belum tentu kanker loh Tapi tumor yes Artinya benjolan ada Kapan kita tahu dia kanker? Kita periksa dulu Ada namanya Periksa Di Di peakan gitu ya Diperiksa Dicek dia Di mikroskop Dia Tumornya ganas Atau tumor jina Jadi belum tentu kanker loh Belum tentu ya dok ya Bisa jadi tumor jina Oke Next ya dok ya Sinusitis hanya terjadi pada saat flu Atau pil Mitos atau fakta? Salah statement Saya rasa Maksudnya bukan mitos faktanya Salah Gejala sinusitis Flu tadi Oke Yang milik tadi Hidung tersumbat Tila Itu Gejala sinusitis Gejala sinusitis ya dokter Gejala sinusitis Oke Next ya dokter ya Vepigo selalu disebabkan oleh Masalah telinga Mitos atau fakta? Tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Jadi orang yang Kadang kolesterol Ada juga Vertigo gitu-gitu kan Ada masalah di Tumor otak Bisa Bisa pusing juga Bisa vertigo juga Gak harus dari telinga Gak harus dari telinga ya dokter ya Oke Nah ini dok nih Sebelum kita closing ya Mungkin dokter jiri Boleh dong kasih statement terakhir Atau pesan-pesan Untuk kolumbians Dalam menjaga Kesehatan THT Misalnya Boleh dok silahkan Oke Buat para kolumbians Kalau ditanya Apa Yang harus diperhatikan Banyak ya Karena penyakit THT itu banyak Boleh dari telinga Hidung Tenggorokan Termasuk Kepala leher tadi Tumor tadi Kalau untuk telinga Jaga kesehatan telinga Dengan cara apa Seperti Apa Kotoran telinga itu Sepilih Tapi sebenarnya itu Bisa jadi masalah juga Gitu loh kan Banyak orang menggunakan Cotton bud Untuk membersihkan Telinga sampai ke dalam Hati-hati Karena nanti Kotoran itu malah makin masuk Itu ke dalam itu Malah makin masuk Jadi penggunaan cotton bud Itu harus bijaksana juga Jangan sampai ke dalam kali Karena bisa malah mendorong Kotoran Hati-hati Menggunakan Cotton bud Kemudian Kalau untuk hidung itu Bagi para Pengidap alergi Kalau sudah tahu Alerginya sama Dingin Jangan minum Es sering-sering Gitu kan Kenapa Salah satu penyebab sinusitis Alergi Hati-hati Jadi kalau kita sudah tahu Alergi sama Dingin Jangan minum es Supaya apa Supaya jangan sinusitis Kedepannya Nah untuk Tenggorokan Tadi telinga hidung Tenggorokan Kalau tenggorokan itu Orang sering taunya Amandel ya Kalau amandel itu Sudah tahu amandel Sering kambung Jangan banyak Makan yang pedas-pedas Yang bumbu-bumbu banyak Minum-minum es Jangan banyak loh Bukan tidak boleh Kasian juga Kasian juga Orang sumber hidup Gak minum es Kasian anak orang kan Gak pernah makan pedas Tapi Saya selalu bilang Jangan sering-sering Gitu Nah untuk yang terakhir Untuk kepala leher nih Untuk tumor Saya hanya mau mengingatkan Harus Ada Ada Gejala dini aja Benjolan kecil Kita harus Perhatian tuh Segera bawa kan Berobat Tanya Jadi dokternya Bisa cepat Menentukan Itu ganas Apa jina Karena Prinsip tumor Penanganan tercepat Akan memberi hasil Yang lebih baik Dalam pengobatannya Gitu Ada benjolan dikit Periksakan Jangan dibawa Apalagi dibawa Terima kasih Untuk dokter Jerry Yang udah Mau meluangkan Waktunya Dan Sekian Ngobrol Inspiratif kita Barengan sama dokter Jerry Dan semoga Obrolan singkat kita Ini tuh Bukan cuman Sekedar Memberikan Inspirasi Tapi juga Wawasan tentang Kesehatan Dan tidak kalah Pentingnya Untuk mengenal Dokter Jerry Secara Lebih dekat Sekian dari saya Saya Galuk Undur diri Sampai bertemu Di episode Dog Story Berikutnya Jangan lupa Untuk like Comment Subscribe Dan share channel Rumah Sakit Tolubi Asia Salam sehat Tolubians Sub indo by broth3rmax